Halo guys, dalam video kali ini, Bagus Gambar akan sharing mengenai koordinat. Koordinat ini sangat penting untuk dipelajari sebelum menggambar pada aplikasi Autodesk AutoCAD. Koordinat terbagi menjadi dua macam, yaitu koordinat cartesius dan koordinat polar. Silahkan kalian tonton video ini sampai habis untuk lebih jelasnya. Ini terdapat dua macam koordinat. Untuk koordinat yang di sebelah sini adalah koordinat cartesius, sedangkan di sebelahnya adalah koordinat polar. Untuk koordinat cartesius memiliki satuan ukuran panjang ya guys, baik milimeter, sentimeter, meter, kaki, kilometer, dan sebagainya ya guys. Intinya satuan panjang. Sedangkan untuk koordinat polar, satuannya adalah derajat. Saya akan bahas ini terlebih dahulu koordinat cartesiusnya ya guys. Untuk koordinat cartesius, terdapat dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya guys. Untuk garis horizontal ini adalah sumbu X, sedangkan untuk garis vertikal ini adalah sumbu Y. Dan untuk nilainya sendiri, untuk sumbu X ke arah kanan nilainya positif dan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kemudian, jika sumbu X arahnya ke kiri, maka bersifat negatif dan nilainya semakin kecil ya guys. Berlaku juga untuk sumbu Y seperti ini ya guys. Jika arahnya ke atas, maka nilainya positif, sedangkan jika arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Untuk disampingnya adalah koordinat polar. Disini, kenapa nolnya ada di sebelah kanan ini? Karena pengaturan defaultnya ada di sebelah kanan ini ya guys. Pengaturan default aplikasi Autodesk Autocadnya guys. Dan arahnya pun berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dari nol ini naik ke atas sampai 90 derajat ini. Kemudian ke kiri 180 derajat. Kemudian ke bawah ini 270 derajat ya guys. Ini untuk arahnya itu perlawanan dengan jarum jam. Tetapi bisa dirubah sesuai dengan arah jarum jam. Bagaimana caranya? Bisa kalian ketikkan pada keyboard unit seperti ini ya guys. Nah, untuk mengetahui. Disini ada direction. Bentar, nah seperti ini. Kalian klik. Nah, disini terdapat sudut nol. Letaknya adalah east berarti di sebelah kanan. Kemudian north. North adalah atas disini. Kemudian west. West ada di sebelah barat disini yaitu 180. Sedangkan south atau selatan ada di bagian bawah. 270 derajat. Terus bagaimana cara mengubahnya? Disini terdapat kolom clock west. Kenapa tutorial kemarin saya tidak centang? Ya karena untuk koordinat polar ini ya guys. Jadi saya centang ini. Direction. Maka akan berubah seperti ini ya guys. Bentar. Ini biar kelihatan aja. Saya tetap disini. Clock west tetap. Saya akan geser ini. Nah, seperti ini. Untuk east atau bagian kanan ini nilainya 0. Sedangkan north bagian atas ini yang tadinya 90. Kini berganti menjadi 270. Karena arahnya searah jarum jam ya guys. Di balik tadi. Kemudian untuk west. West adalah yang ini. Nilainya tetap 180. Kemudian short 90 ya guys. Short itu selatanya di bagian bawah ini. Jadi, fungsinya close west ini. Itu biar bisa merubah arah koordinat polarnya ya guys. Jika tidak dicentang. Maka arahnya berlawanan jarum jam. Dari 0 ini ke atas. Tetapi jika dicentang. Arahnya menjadi ke bawah. Searah jarum jam seperti ini ya guys. Kalau saya lebih suka tampilan defaultnya seperti ini ya guys. Kemudian ok. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai koordinat kartesius dan koordinat polar pada aplikasi AutoCAD. Jika kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan berkomentar pada kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini atau suka penjelasan ini. Silahkan klik tombol like. Dan jika bermanfaat silahkan share. Jangan lupa berlangganan. Karena saya akan selalu bikin video mengenai aplikasi AutoCAD ini ya guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Diharapkan kritik dan sarannya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.